Dream Theater, Manggung di Solo, Luapkan Kerinduan Para Penggemar Band rock asal Boston, Amerika Serikat tersebut menggelar konser di area parkir Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada Rabu 10 Agustus 2022 malam. Dream Theater tampil memukau di depan ribuan penggemar musik rock metal alternatif. Meski terbilang sudah berumur, masing-masing personel Dream Theater mampu tampil berima. Hal itu mereka buktikan dengan mengeber langsung tiga lagu berikutnya secara berturut-turut. Dihelat di panggung seluas 30 x 18 meter yang dilengkapi lighting dan sound system berkekuatan 120 ribu watt menambah kesan megah penyelenggaraan konser Akbar tadi malam. Ribuan penonton yang memadati area parkir Stadion Manahan Solo pun ikut terhanyut dalam suasana saat mendengarkan lagu-lagu yang dibawakan Dream Theater. Tak jarang para penonton ikut bernyanyi mengikuti suara sang vokalis dan alunan musik yang dimainkan. Kebetulan ini yang pertama karena kemarin harusnya nonton di tahun 2020 karena dari awal pandemi jadi ditunda. Senang banget mas bisa lihat live performance band Idola. Yang paling ditunggu-tunggu untuk band Idola itu kan konser di Indonesia kan. Ya kalau ada mungkin grites hits jadi lagu-lagu yang dibawain itu yang benar-benar yang top hits gitu kan. Mungkin akan lebih seru. Konser tersebut juga turut dijaga kepolisian resort kota Solo dan personel gabungan. Diketahui jumlah 824 personel pengaman. Dengan rincian 459 jajaran Polresta Surakarta berimob sebanyak 160 personel, TNI 75 personel, dan dibantu BKO dari Polres jajaran serta Satpol PP dan petugas Dishub Surakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.